Konstantinopel adalah kota kuno di Turki pada zaman kerajaan Byzantium yang berhasil ditaklukan oleh Kesultanan Osmaniyah di bawah komandu Sultan Muhammad Al-Badih. Kota Konstantinopel yang sangat besar ini terkenal karena sistem pertahanannya yang sangat kuat berupa Tembok Konstantinopel. Meskipun sudah beberapa kali diserang atau dikepung oleh berbagai bangsa, namun kota Byzantium ini tidak berhasil direbut hingga Sultan Osmaniyah pada masa Kesultanan Muhammad II berhasil menguasainya. Benteng Konstantinopel adalah serangkaian dinding batu pertahanan yang dibangun di bawah kekuasaan Konstantin Agung pada tahun 324 sebelum Masih. Dan berlokasi di kota Konstantinopel atau pada saat ini dikenal dengan nama Istanbul di Turki. Panjang tembok Konstantinopel ini hingga 5,5 km atau 14 mil. Tinggi mencapai hingga 12 meter dan tebal tembok dalam 5 meter yang mampu melindungi kota Konstantinopel dari serangan musuh. 20 meter dari tembok dalam berdiri tembok luar berketebalan 2 meter dan tinggi mencapai 8,5 meter. Selain tembok besar tersebut juga ada rantai raksasa yang mencapai panjang 275 meter. Setiap mata rantainya 60 cm dan tebal besi 4 cm untuk menutup akses kapal keteluk tanduk emas atau yang disebut dengan Golden Hall. Rantai itu dipasang pada menara Eugenius yang bertempat di tembok Konstantinopel dan sisi lainnya pada Kastelion atau bertempat di tembok Galata. Berkat kecerdasan Sang Sultan Muhammad II dan senjata Mariam Basilika Karya Orban seorang teknisi dari Hungaria yang mampu menembakkan peluru seberat 272 kg dengan jarak tembak 1,6 km. Pada tanggal 29 Mei 1453 Masih, Kesultanan Usmania mampu menakbukkan benteng dan kota Konstantinopel. Konstantinopel termasuk kota dengan sistem pertahanannya yang sangat kuat. Menara dan benteng-bentengnya sangat besar dan terlihat begitu jelas dari berbagai penjuru dengan beberapa perairan di sekitarnya yaitu Selat Bosporus, Laut Marmara dan Teluk Tanduk Emas. Kemegahan dan kejayaannya membuat banyak bangsa lain yang ingin mengambil alih kekuasaan di kota ini. Namun banyak yang tidak berhasil hingga akhirnya pada tahun 1453 Masihi ia dikalahkan oleh Kesultanan Usmania di bawah komando Sultan Muhammad Al-Fatih. Kejatuhan Konstantinopel di tangan pasukan Islam merupakan hal yang telah diprediksi baik dari bangsa Konstantinopel maupun oleh Nabi Muhammad SAW. Pasukan Kesultanan Usmania di bawah komando Sultan Muhammad Al-Fatih yang baru berusia 21 tahun melawan tentara Kerajaan Konstantinopel yang dipimpin oleh Kaisar Baisantium Konstantinus XI. Pengepungan berlangsung dari hari Jumat tanggal 6 April 1453 Masihi hingga hari Selasa tanggal 29 Mai 1453 Masihi dan kota itu dapat ditaklukkan oleh Usmania. Penaklukan Konstantinopel dengan cara menaikkan kapal-kapal perang melalui jalur daratan untuk menembus benteng kota yang kopoh ini menandai berakhirnya ke Kaisaran Robawi Timur yang telah berlangsung selama hampir 1.500 tahun. Sejak saat itu Konstantinopel berada di bawah kekuasaan Kesultanan Usmania dan berganti nama dari Konstantinopel menjadi Istanbul. Sang Sultan memiliki ide brilian untuk melewati rantai raksasa di selat tanduk emas melalui jalur darat yaitu Bukit Galata. Ratusan hewan, gelondongan kayu, serta minyak hewan dipersiapkan pada malam harinya. Penaklukan heroik ini menjadikan namanya terkenal sebagai Panglima Penakluk Konstantinopel hingga namanya terkenal sebagai Muhammad Al-Fati atau Muhammad Sang Penakluk. Penaklukan heroik ini menjadikan namanya terkenal sebagai Panglima Penakluk.